Intro Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah SEMSI mendatangi Pasar Almahirah Lam Dingin Banda Aceh dan Pasar Indo Kelam Baru Aceh Besar pada Sabtu 6 April 2024 Kedatangan orang nomor 1 di pemerintah Aceh itu bertujuan untuk memantau stok dan harga bahan pangan terkini Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Dalam kesempatan itu Bustami didampingi PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto dan PJ Wali Kota Banda Aceh Amiruddin serta PJ Sekda Aceh Azwardi Para pedagang di kedua pasar tersebut antusias menyambut kedatangan PJ Gubernur Aceh Fahri misalnya, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Almahirah itu melaporkan harga terkini sejumlah komoditas pangan yang dijualnya Kata Fahri sejumlah harga komoditas naik seperti bawang merah, cabai dan juga kentang Sementara itu sedikit adanya penurunan pada harga beras Usai berbincang dengan Fahri PJ Gubernur Gustami memborong sejumlah dagangan pedagang tersebut Selain komoditas pertanian, kenaikan harga di Pasar Almahirah juga terjadi pada komoditas peternakan Seperti daging sapi dan juga ayam potong Usai memantau Pasar Almahirah, PJ Gubernur juga memantau Pasar Lambaru Di sana ia juga mendapati kondisi harga yang sama Walau sejumlah masyarakat yang ditemui juga ada mengeluh dengan harga bawang merah yang naik tajam Terakhir, PJ Gubernur dan rombongan juga berkunjung ke Gudang Bulog di Gampung Siron, Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar Berdasarkan laporan pihak Bulog, ketersediaan beras cukup sampai 4 bulan ke depan Sementara itu, Direz Krim Sus Polda Aceh Kombes Pol Winardi juga menegaskan pihaknya akan terus memonitor kondisi lapangan Supaya inflansi dan ketersediaan bahan pangan di Aceh tetap terjaga